Zayn Saka, siapa yang nungguin Zayn Saka? Teman-teman pencipta film Indonesia udah nonton trailer lengkap dari Pelangi Tanpa Warna ya kemarin sudah dirilis termasuk posternya kita juga udah post ya kemarin di Filomeners Indonesia teman-teman udah liat posternya juga ada sedikit cuplikan trailernya tapi kalau trailernya full harus ditonton di Youtubenya Falcon Pictures ya jadi teman-teman langsung tonton di Youtubenya Falcon Pictures oke menunggu Teh Maudi, it's newy oke tunggu ya, tadi udah di-invite kita tunggu sebentar, siapa lagi? Aktal 1678, Zayn Saka sukses selalu, kita tunggu ya Zayn, tadi udah di-invite kita cek Zayn, Zayn Saka, Zayn, Zayn udah join ini? sudah join kah? nah, halo halo, assalamualaikum Mbak Maudi hadir halo, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo, Zayn udah hadir terima kasih iya, jadi kan kemarin ini ya pertama kalinya di launching tuh Zayn ya poster poster sama trailer film film pertama muka atau gimana? cerita dong cerita dong, Zayn jadi ini keempat sih keempat, oke ya, tapi yang banyak scene-nya banyak perannya itu di disini disini, diselangi tanpa warna disini ya dan ini udah pasti ditunggu pecinta film Indonesia nih Zayn karena perannya sebagai apa? coba ceritakan dong perannya sebagai apa? aku sebagai Divo anaknya Merano Karno sama Sancel Maudi Divo anak dari Ayah Fertli dan Bunda Kiran jadi Divo nih ya kayaknya Merano seperti ya, biasanya sama seperti aku anak pada umumnya tapi Divo tuh usia usia SMP ya? seragamnya aku lihat di trailer SMP ya itu ya ada ulang tahunnya kan adegan ulang tahun di trailer iya ada ulang tahunnya ada adegan ulang tahun terus tiba-tiba tiba-tiba terjadi sesuatu sesuatu ya sesuatu yang bikin Divo ini apa namanya jadi anak yang harus mandiri dan berbeda pada Divo dan apakah itu nah kayaknya kita harus ini ya kita harus mengundang ya Bunda 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 ya Halo semuanya Halo putri Halo ini udah pada nungguin saya nih dari tadi nah ini Halo juga dia Nisa Agustin Halo sini are official juga si Sini Halo juga Ashifa Halo Bunda Bunda masih di karantina karantina ya jadi baru balik dari ini dari dari kota Amantua betul Amsterdam lagi ya kita di kembali betul 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 nah ini baru kali pertama Bumodi film Indonesia mengadakan Sapa Siang jadi siang-siang kita menyapa pencinta film Indonesia live di Instagram pas juga kan kemarin momennya hari pertama apa launching dari poster dan trailer dan trailer dalam pelangi tanpa warna momennya cerita dikit ininya perannya disitu meskipun kita udah cepat dapat bocoran ya dari trailernya ya perannya jadi ibunya Sayang ibunya Nisipo namanya Kirana dari baby yang diserahkan sama sebenarnya baik-baik aja keluarganya semua berjalan dengan normal ya Sayang terus nah itu yang akhirnya menjadi problematika drama dalam perubahan yang terjadi Alzheimer yang dihadapi tokoh Kirana ini nah bagaimana si bapak ya ayah atau apa panggilnya ini ayah panggilnya apa kemarin ayah 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 Om Rano mana masih di DPR enggak masih atau masih pulang jalan pulang Jumatan nonton dari Amsterdam nah bener halo halo sorry ya ini abis teragumat buru-buru abis jubatan langsung like suara oke kan suara oke suara oke bisa ya oke suara ada ini ada ada background background sedikit iya bang silahkan aku manggilnya bang atau om ini karena ada saya jadi manggilnya om anggil bang sen monggo disapa pencinta film Indonesia pencinta film Indonesia ketemu ketemu kita di apa ya di IG ini ini asik juga nih saya sambil jalan ini ada tubas di tempat lain jadi ya ambil menuju ke sana aja oke ini apa nih adun apa yang gitu kalau nah betul tadi udah cerita om semua saya juga ada cerita om om juga udah cerita mengenai karakternya tokonya kalau om jadi sebagai apa nih om disini sebagai iya saya sebagai sebagai ya bukan sebagai sidul ya nah ini yang menjadi di kolom pertanyaan setelah ini begitu lihat bang bang rani sama si maudi dia bilang wah sidul lagi enak bukan bukan jadi ini kita coba inilah keluar dari 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 apa ya dari ruhnya ini cerita menarik keluar dari keluar dari ruhnya ini sebetul cerita yang paling berat yang berat yang paling berat itu ya mbak maudi yang mainkan kalau bapaknya setengah berat kan kesabarannya di uji kalau mbak maudi yang paling berat soal dia mesti 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 pelajari orang Alzheimer itu kayak apa sih gitu kan ternyata itu membawa emosi membawa tenang jadi jadi asik untuk dimainkan asik untuk dimainkan nah ini kita langsung jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin kita udah ada titik pertanyaan nih untuk siapa siang ini pertanyaannya dari Arief Septian 145 Bang Rano Karno gimana perasaannya saat dipasangkan lagi dengan komodikus naidi di film terbarunya ini apakah ada kesan tersendiri gitu memang dipasangkan lagi tapi dengan apa roh yang berbeda aku minta dua-duanya nih saya pertama kali jujur surprise ya laki saya mendapat cerita ini udah survive kemudian begitu setelah online jadi jadi ya dua kali survive dan kemudian setelah kita sama-sama shooting ya kita berjalan jadi cerita pertama diterima pok mod dulu ya dari Mbak Modi dulu berarti ininya story-nya pertama Falkon apa langsung langsung dua-duanya udah pasti dua-dua dari dari Falkon hubungin saya ini mau main sama Bang Rako gitu ini belum pernah saya gak bersama Bang Rako bukan sebagai Zainab dan Dul bukan ya dari awal itu udah mempertahankan hal ini ini bener-bener ini kita ini oh oh aku pikir sama sekali gitu untuk bermain bukan sebagai bambul gitu jadi ngeri baca terus kita baca abang udah baca belum ceritanya ini 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 langsung konfirmasi dan terus tokohnya sendiri memang beda banget ya bambu di apa karakter yang diperankasi nah risetnya gimana untuk menjalankan perubahan ya dari jadi kemudian mengalami Alzheimer dengan waktu yang ada informasi tentang Alzheimer ya entah Google entah dia juga beberapa ilmiah berkaitan dengan Alzheimer juga yang kami ternyata punya pengalaman pribadi tentang Alzheimer ini ya beda-beda ya pengalaman yang dibaca gitu orang itu berjalan berbeda prosesnya benar jadi selama aku ngikut dari Mas Indra aja kalau dibentuk seperti apa karena segredasinya ya turunnya gitu selama jadi ada yaudah diikutin aja semua emang rada ribet bukan ribet ya untung ada Zaya Ibu Naryanti Arno ya oke nah disini saya ingin tanya ke Zayan Zayan saat pertama kali menerima kabar gitu ya bahwa akan bermain film pelangi tanpa warna bersama Om Ranokarno dan Mbak Modikus Nedi gimana perasaan kamu apa yang kamu bayangkan pertama kali seneng banget dong apalagi pas denger main sama Om Ranok wah beneran nih main sama Om Ranok sama Tante Maudi ini keren gitu kan nah kan Om Ranok sama Tante Maudi kan pemain legendaris gitu kan aku bilang kan aku sebagai berdiri sejak legendaris sebagai junior seneng banget bisa main sama mereka berdua bukan di kampus pertama malu-malu ya malu-malu tapi ya selain berjalanan waktu ya harus mendekati teknisi kayak ayah sebagai seorang anak yang harus harus saling ngobrol nah kalau dari Om Ranok sendiri pada saat pertama ketemu Zayan gimana Om berarti sebagai anak ya gimana melihat habis baca skenario terus bayangin Zayan untuk karakter itu awal-awal saya cukup surprise melihat Zayan dia cepat beradaptasi karena tokoh dia berat loh dia sebagai seorang anak melihat situasi orang tuanya seperti itu ada beradaptasi emosi yang dia mainkan ya mungkin setiap orang mudah untuk menangis kan nangis itu kan juga ada reason gak bisa sembarangan nangis gitu kan maka kadang-kadang bukan dalam menjad tapi saya coba meningatkan sama dia saya bilang kalau bisa emosi kamu jangan terlalu full dulu karena di ujung-ujung cerita emosi mama ibu Tante Maude ini lebih tinggi panjang ya perjalanan panjang jadi dia bisa mengatur itu saya menganggap karena ini pertama kali Zayan main sama kita tapi saya lihat dia punya punya kemampuan untuk itu jadi luar biasa dipuji langsung nah kalau dari Bomo Di gimana pertama ketemu Zayan ya buat interaksi sebagai anak maksudnya bisa membawa diri kita juga kita juga ngobrol banyak sama papahnya jadi kita ngobrol diskusi sharing sharing gitu sharing sharing bagai ini tadi mau baik banget kan apa serlu modalnya bukan hanya bagus di acting tapi juga karena baik dengan orang lain itu jangan lain itu walaupun kita cerum lebih tua tapi menurut aku jangan bisa bisa menyeimbangkan itu aku emang ini juga bagus jadi aku apa ya kita tempat ini yang baik untuk film ini ini sorry banyak yang nanya episode berapa di tim episode selanjutnya aku juga seneng di lokasi itu sering dikasih masukan sering dinasehatin sama Om Rano sama Tonton Om Rano suka nasihatin ya sering nasihatin pas sering nasihatin seneng banget pokoknya dikasih masukkan gimana Om Rano apa nasihat nasihat sebagai pengalaman dari aktor sampai sekarang mungkin pecinta Indonesia juga yang tahu apa nasihat yang disampaikan ke Dayan di saat lokasi itu secara basicly saya Dayan sangat disiplin rumah dia dengan lokasi syuting cukup jauh yang aslinya kalau dia dari rumah tempat lokasi mungkin bisa 1,5 jam mungkin kalau gak macet atau macet bisa 2 jam tapi dia bisa on time bisa sampai lokasi itu adalah sikal bakal dia menghargai waktu oke disiplin jadi secara emosional kita juga ya maaf ya kadang-kadang ada artis yang terlambatnya gila-gilaan gitu kan itu membuat membuat emosi jadi marah bener padahal adegannya lagi gak marah yang paling kesian ya dia gak mau dia dia emosi bener enggak kok kita pandemi pandemi ya Pak syutingnya ya kapan dan berapa lama kondisi fisik baik pemain maupun kru tetap di juga ini kita pemainnya pemain oh ya bang ya ada bang Rano seburang saya jam 9 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 jadi semua kita syuting efisiensi waktunya indah dan sebab aku juga misalkan dijaga selama cukup parah berarti syutingnya disiplin juga ya seperti yang Rano bilang tadi ya on time dan ini dan apa efektif udah pada saat syuting ini pencerita film Indonesia sama siapa ada Zainab dan Bang Dul kita ini ya kita koreksi lagi saat ini kita bersama Mas Fedy Baskoro ya berarti dan Mbak Kirana betul ya sulit ya sulit ya untuk untuk menerima kenyataan tapi pasti pasti akan teryakinkan betul ya saya mpok umur ya nanti di tanggal 17 kan ya nanti tapi ini ada lagi pertanyaan nih dari Amel untuk Mbak Maudi apakah ada tantangan tersendiri untuk Teh Maudi Kusnaidi dalam memerankan tokoh kirana dalam pelangi tanpa warna yang ternyata mengidap penyakit Alzheimer kalau ada cara mempelajari tantangan itu bagaimana dan nah ini yang penting juga bagaimana cara menetralisir agar tantangan itu tidak terbawa ke dalam dunia nyata maksudnya setelah syuting mungkin Maksudnya Amel disini Mbak Maudi Amel makasih berat sih karena aku gak tau sama soal yang 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 interaksi mengalaminya jadi memang harus riset nah kosinnya juga gak terlalu banyak jadi memang sangat bersyukur dibantu sama semua pemain dan secara gitu tantangan itu urus mengenai emosinya karena terlalu banyak turun lagi naik turun lagi gitu jadi apa ya disitu yang agak berat dan emosi beruntung banget ini para para pemain pada baik-baik banget gitu kalau aku lagi ada mereka juga udah paham bahwa ini memang tentukan dari setelah itu yaudah sebelum pulang kembali kekeluarga waktu itu jadi gak langsung pulang sorry ini ada yang noise banget sih saya iya dimana yang ngomong sama alien lumayan lumayan ini ada pertanyaan di trailer itu air mata apakah asli nah gimana nih air mata gimana di cara aku nangisnya biasanya orang-orang nangisnya itu jadi sebelum action jadi dia udah nangis duluan gitu kan nah aku juga dikasih tahu sama Om Rano itu nangisnya itu harus ada tingkatan harus beda kelihatan jadi awal yang bunda itu agak lupa-lupa gitu agak gimana jadi biar biar beda gitu ada ada bedanya nggak kayak nangisnya tuh sama nggak udah kayak nangis biasa nangis sedang nama nangis luar biasa ada level ini ya level ada levelnya ada dikaret oke nah ini satu lagi nih apakah ada scene yang paling menangkap dari kesimpulan mungkin yang scene yang melibatkan fisik atau emosi yang sangat ini ada ada yang bisa dibocorkankah sebelum menonton gimana Pak Rano ada nggak kalau 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 saya yang mengikuti ritmenya Mbak Maudi yang paling berat itu judul Mbak Maudi karena dia memerankan itu artinya gini ini Alzheimer juga bukan pada Alzheimer yang ujung jadi peluktuasinya nanti dia ingat nanti dia lupa nanti dia jadi begitu wah itu itu untuk untuk kadar main jauh lebih sulit daripada pelupa abadi itu 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 yang membuat saya mencoba maaf ya apa ya mengisi kekosongan itu aja walaupun jujur ya dalam arti kata jujur ngos-ngos untuk membayang emosi itu karena nggak nggak mudah kan ya artinya begini kalau bedanya nangis itu mudah tapi kalau mingis sudah keluar air mata itu paling sulit begitulah kira-kira nah Mbak Maudi gimana apakah ada dari frustrasi itu frustrasi emosi tadi ya adegan yang sulit nih tadi ada pertanyaannya yang susah ya dari fisik kemarin sih terus emm memang kan kita ada adegan juga yang di outdoor jadi nggak selain kumat kita berada di outdoor aku kok bayang situ situasi kalau ternyata dia hilang nggak bisa pulang tuh kayak gitu rasa sedihnya gitu tuh sedih banget sih jadi hmmm ada beberapa adegan juga aku jadi sama mereka yang punya penyakit Alzheimer atau juga kepada keluarga yang sudah kenal Alzheimer karena nggak mudah kan buat keluarga itu untuk memberikan support baik secara fisik maupun perhatian berarti memang mungkin sudah ya mental juga gitu kayak 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 ya gitu oke nah selanjutnya ke Zaya mungkin beliau nggak lagi tidak ada di sini tapi gimana dengan ibu Rana Rianti Arnold aku mau pengen tahu juga ya mungkin yang interaksi di di film ini nantinya mungkin dikasih bocor mungkin dari Mbak Rana dulu mungkin iya kalau itu sebagai ibu ya berarti ya iya artinya secara konflik bertambah baik setelah hadir ibu oh karena kan Bu Ratna ini ibu yang datang ke rumah kita hmm jadi dia tidak tinggal di rumah kita kan beda kan jadi malah sebetulnya yang menangkap situasi Alzheimer itu adalah ibu Ratna awal-awal oke awal-awalnya dia mengabarkan kepada Febu sebagai anaknya sayangnya istri kamu ini ada masalah gitu kan nah itu itu yang membuat cerita menjadi complicated ini kayak ngomong di atas piring saya ngomong kayak di atas piring tunggu tunggu kayak ngomong di atas piring ini itu gue udah gitu ya udah mulai udah mulai aman ya kamu bisa keluar dari kamar tapi mereka tuh sepon gitu handuknya dia mau diganti nggak jadi ini untung ceritanya bukan sidul kalau sidul si jenap saya bikin komedi ini bisa kacau lucu monggo di sapa-sapa pecinta film Indonesia ini pertemunya ini Zaya nih Zaya tuh monggo Zaya halo halo semuanya semoga kalian selalu ya guys amin makasih banyak Nisha oke nah ini udah disapa-sapa semua ya jadi pecinta film Indonesia siang ini kita kehadiran pemeran dari film pelangi tanpa warna ya nanti akan tayang di bioskop 17 Februari 2022 jadi pastikan satu bulan satu bulan ke depan ya satu bulan satu bulan lagi mungkin dari masing-masing ini dari Om Rano Mbak Maudi dan saya boleh cerita kenapa nih pecinta film Indonesia harus berangkat ke bioskop di 17 Februari 2022 ini nanti karena ini karena ini Pak Maudi dan Rano Kaka berkain bersama bukan sebagai Zainab betul ini langka banget langka, betul kita akan mengulangi atau tidak kita belum tau ya bang ini percobaan kita pertama kita berkain sebagai Zainab harus dilihat juga tapi ada satu misalnya bagus banget dari Zainab ya kenapa Zainab kita harus di ini ini pesannya bagus aduh sebenernya aku sebenernya aku takut sih aku takut soalnya kan aku ya di dunia sini sering banget main game main game doang jangan sama keluarga ya nah di film ini itu ngajarin aku betapa pentingnya itu kebersamaan menghargai waktu kumpul sama keluarga sama orang yang kita cintai sebelum waktu itu hilang sampai kita sadari ya pesan yang baik sekali ya yang harus kita ingat jadi jangan ini ya terlena dengan sibuk dengan diri sendiri main game ya seperti itu kalau di usia-usia apalagi usia-usia Zain seperti itu kalau ini para fans saya pernah dengar ya semua dicatat ya jangan kebanyakan main metos juga ya jangan kebanyakan main metos main game main metos kalau dari Om Rano gimana bang kenapa pencipta film Indonesia ya iya artinya gini kalau kita lihat di tengah pandemi ini semakin meningkat semakin meningkat kembali jumlah penontonnya ya walaupun memang untuk kembali seperti awal-awal kita masih perlu waktu ini adalah seperti satu konsep kerjasama yang baru dalam situasi pandemi gitu loh sistem kerja kita ini baru nah mudah-mudahan ini bisa mengisi alternatif konten tanda karena saya sangat yakin penonton film Indonesia tandai untuk memilih cerita yang mana saya sangat yakin ini bisa diterima tanggal 17 Februari 17 Februari 17 Februari oke siap jadi ini teman-teman pencipta film Indonesia jadi udah yakin pasti ya udah mantap ya jadi di jadwal nontonnya bulan depan itu pastikan nonton pelangi tanpa warna ya tanpa warna di besok 17 Februari ya itu lemanya bulan kasih sayang ya Mbak Modi ya disini diartikan bahwa kasih sayang itu luas masuk kasih sayang di keluarga gitu ya Mbak Modi betul? betul ada lagi yang mau disampaikan untuk pencipta film Indonesia yang pastinya bulan depan pasti siap berangkat harus bawa rombongan wajib Mbak Modi Mokko ramaikan kembali bioskop kita pencipta film Indonesia yuk kita bersama banget juga kita bersama Zayan ada lagi yang mau disampaikan Monggo untuk pencipta film Indonesia ya pokoknya ditunggu kehadirannya 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 oke Barano ya ditunggu tanggal 17 hari tanggal 17 hari kita sesungguh di youtube oke nanti kita ketemu lagi di acara media screening dan galap premiere juga ya bang ya sebelum 17 nanti nanti kita sapa lagi pencipta film Indonesia semuanya oke jelang akhir pekan hari Jumat hari baik hari berkah selamat melanjutkan aktivitas semua untuk pencipta film Indonesia yang udah menyimak ya sapa siang hari ini bersama Mbak Modi Kusneidi juga ada Om Rano Karno dan Zayan Saka ya nanti bulan depan pastinya kita akan ketemu mereka semua dengan cerita yang sudah disiapkan untuk pencipta film Indonesia ya pelangi tanpa warna 17 Februari 2022 di bioskop oke kita semua pamit terima kasih atas perhatian dan waktu live bersama siang ini selamat siang sehat-sehat ya selamat sehat ya selamat siang selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih selamat siang selamat siang terima kasih terima kasih